Pemirsa mengendalikan emosi dalam kondisi apapun sangatlah penting, utamanya di bulan puasa seperti saat ini. Jangan sampai seperti yang berikut ini, seorang kernet truk di Cengkareng membunuh sang sopir hanya lantaran kopinya tersenggol hingga tumpah. Inilah AG, seorang kernet truk yang membunuh Nasomi, sopir truk yang juga majikan pelaku. Ia terpaksa dihadiahi timah panas di kaki lantaran mencoba kabur saat ditangkap Unit Kejahatan dan Kekerasan Pores Jakarta Barat saat ditangkap di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Pembunuhan bermula dari sejangkir kopi milik pelaku yang tak sengaja tersenggol korban hingga tumpah. Bukannya meminta maaf, korban malah memarahi pelaku di depan rekan-rekannya karena dinilai menaruh kopi sembarangan. Pelaku pun naik pitam dan langsung menusukan pisau kepada korban sebanyak empat kali. Setiap kali tersangka ini dimarahin oleh korban. Kalau salah dalam bekerja, langsung dimarahin oleh korban. Itu penampuan dari tersangka. Jadi kemungkinan ini karena tersangka sudah kesal, akumulasinya, muncaknya pada malam hari itu. Pada saat itu, mungkin tersangka malu menempat teman-temannya dimarahin oleh korban. Tersangka hilang, ambil pisau. Pelaku kini dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal 16 tahun penjara.